Pengawal Lautan Nusantara Jangan biarkan sejengkalpun musuh menginjak wilayah kita Hancurkan siapapun yang akan mengganggu kedaulatan dan kepentingan negara kita Terutama di laut Jalus PFA, Jaya Mahir TNI Angkatan Laut menggelar latihan operasi laut gabungan 2024 Di wilayah perairan Laut Bali pada 8 hingga 9 Mei 2024 Dalam latihan itu TNI Angkatan Laut sukses menembakkan sejumlah senjata rudal khusus Kepala Staff TNI Angkatan Laut, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali memantau langsung latihan tersebut dari kapal markas KRI Soeharso 990 Dia mengatakan penembakan senjata khusus dilaksanakan dengan sukses dan berhasil KRI Halasan 630 dan KRI Kapak 625 yang menembakkan rudal Exocet MM40 Blok 3 KRI Yosudarso 353 menembakkan rudal C802 Kapal selam KRI Alugoro 405 menembakkan torpedo Black Shark dan KRI Sultan Hasanuddin 366 menembakkan torpedo A244S Objek sasaran penembakan rudal berjarak 35 nm dari unsur penembak Penembakan dan rudal-rudal tersebut mengenai sasaran secara bersamaan dari arah yang berbeda Dan sasaran berhasil ditenggelamkan Dalam latihan ini, TNI Angkatan Laut mengerahkan puluhan unsur kapal perang Republik Indonesia Yang terdiri atas KRI unsur tugas penembak, KRI unsur tugas pengamanan, KRI unsur tugas peperangan elektronika Serta unsur tugas bantuan dan pesawat udara serta helikopter Dua unsur TNI Angkatan Laut KRI di Pondogoro 365 dan helikopter HS-1305 Menggelar Vertical Replenishment Exercise atau Fair Trap Exercise di Laut Mediterania Gunang mengasah kemampuan personel, kru helikopter HS-1305 dan prajurit KRI di Pondogoro 365 Yang tergabung dalam Satgas MTF TNI Kontingen Garuda 28O Unifil Menggelar simulasi latihan pengiriman bahan menggunakan helikopter Atau yang dikenal sebagai Vertical Replenishment Fair Trap Exercise di perairan Laut Mediterania, Lebanon Dalam latihan, disimulasikan prosedur pengiriman suatu barang ketika kapal berada di tengah laut Dimana helikopter tidak dapat mendarat Sehingga untuk menurunkan barang tersebut harus menggunakan peralatan hoist yang ada di helikopter Fair Trap merupakan suatu metode dalam pembekalan di laut atau replenishment at sea Dengan menggunakan sarana kemampuan helikopter Dimana dalam pembekalan tersebut heli tidak landing di kapal Helikopter AS-565 MBE HS-1305 Dibawah binaan skadron udara 100, wing udara 2 push penerbal Juanda Yang diawaki oleh pilot Kapten Laut Pelaut Ranggabirawa Dan kopilot led to laut Pelaut Michel Take off dari Dermaga Beirut Terbang menuju ke posisi KRI yang sedang berlayar di Laut Mediterania Selanjutnya heli hovering di atas geladak heli untuk menurunkan barang dengan menggunakan hoist Latihan yang jarang dilaksanakan ini diharapkan mampu meningkatkan koordinasi, soliditas, dan prosedur komunikasi antara heli dengan prajurit KRI Helikopter AS-565 MBE Panther milik skadron pemburu kapal selam wing udara 2 Mengasah kemampuan prajuritnya dengan terbang malam Sekuadron udara 100 wing udara 2 push penerbal Yang dijuruki sebagai skadron pemburu kapal selam Melaksanakan latihan terbang malam di area latihan banjar kemuning Sidoarjo, Surabaya Adapun latihan ini digelar sebagai bentuk peningkatan, kualifikasi, dan kemampuan bagi para penerbangnya Latihan terbang malam tentu menjadi bagian penting untuk dikuasai oleh para penerbang TNI Akatan Laut Untuk dapat melaksanakan operasi militer perang maupun operasi militer selain perang Adapun beberapa macam latihan yang digelar, salah satunya adalah Shipboard Operation Yang merupakan kemampuan yang wajib dimiliki oleh penerbang helikopter TNI Akatan Laut Sekuadron yang berada di bawah kendali wing udara 2 push penerbal Mengoperasikan helikopter AS-565 MBE Panther Yang sejatinya memang sebagai skuadron yang memiliki kemampuan operasi anti kapal selam dan anti kapal permukaan Selain itu juga mampu melaksanakan evakuasi medis udara dan dukungan logistik cepat secara terbatas Prajurit Batalion Intai Amfibi Kops Marinir bersama USMC First Reconnaissance Batalion Menggelar latihan evakuasi medis udara pada latihan bersama Reconnaissance Exchange atau Reconnaissance 2024 Reconnaissance 2024 merupakan latihan bersama antara United States Marine Forces Pacific, US MarforPAC First Marine Expeditionary Force dengan prajurit marinir TNI Angkatan Laut Menggelar latihan evakuasi medis udara di lapangan pusat latihan dan pertempuran marinir 6 Antralina Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Disimulasikan adanya personil yang menjadi korban luka tembak yang dievakuasi melalui darat menggunakan ambulans Untuk diberikan pertolongan pertama Kemudian dokter memutuskan agar korban segera dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan lanjutan melalui jalur udara Sehingga korban akhirnya dievakuasi menggunakan pesawat helikopter Bel 412 SP Milik Squadron Udara 400 Wing Udara Surabaya Komandan Batalion Intai Amfibi 1 Marinir, Mayor Marinir Laili Nugroho Menyampaikan bahwa latihan evakuasi medis udara tersebut Bertujuan untuk melatih kerjasama antara prajurit TAIFIB dan USMC First Reconnaissance Battalion Dalam menangani prajurit yang terluka pada saat melaksanakan latihan Serta memberikan gambaran mekanisme kerja dan standar operasional prosedur Dalam setiap aktivitas maupun kejadian yang dialami personil di daerah penugasan Aduh kompetisi melalui uji kekuatan dan ketangkasan Prajurit TNI Angkatan Laut di Lanal Tanjung Balai Asahan melalui lomba juri tangkas Komando! 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 Dalam rangka menguji kesiapan fisik dan kemampuan perorangan prajurit Lanal Tanjung Balai Asahan menggelar lomba juri tangkas yang berlangsung di sekitar markas komando Lanal Tanjung Balai Asahan Ada pun materi lomba juri tangkas tersebut terdiri dari tali temali Bongkar pasang senjata, peluit, kegiatan fisik, gerakan perorangan, P3K, lempar pisau, dan menembak laras panjang Ketua Panditia Lomba, Let to Laut Teknik Rimba Semanjuta Yang sehari-hari menjabat sebagai Kadepsin Kal Pandang menekankan dalam lomba tersebut Prajurit dituntut untuk menyelesaikan berbagai materi dengan target waktu tercepat Namun tetap mengutamakan zero accident Sementara itu, Komandan Lanal Tanjung Balai Asahan, Letko Laut Pelaut Widodwinugraha menyampaikan bahwa Lomba juri tangkas ini digelar sekaligus merupakan sarana pengambilan nilai dalam kegiatan gelagas purpangkalan tingkat 1 Hasil evaluasi menunjukkan, lomba-lomba semacam ini efektif dalam memacu semangat prajurit Untuk menjaga jiwa militansi serta jiwa berkompetisi untuk meraih prestasi di masa depan Dua unsur satuan kapal patroli Lantamal II Padang, KRI Kalahitam 828, dan KRI Cakalan 852 Asah kemampuan tempur dengan berlatih di perairan Sumatera Barat Berlatih merupakan nafas bagi prajurit Hal ini yang menjadi pedoman bagi prajurit KRI yang berada di satuan kapal patroli Lantamal II Padang Yakni KRI Kalahitam 828, dan KRI Cakalan 852 Dengan menggelar sejumlah seri latihan di perairan Sumatera Barat baru-baru ini Latihan kemampuan di laut digelar guna meningkatkan kesiapan operasional Baik alutsista maupun satuan-satuan operasi Diikuti dengan peningkatan kemampuan prajurit terutama dalam menghadapi panggilan tugas yang saat ini selalu berkembang dan sangat dinamis Komandan Lantamal II Padang Laksamana pertama TNI Sufenry menekankan tentang pentingnya kesiapan unsur dalam melaksanakan tugas Salah satunya dengan prosedur perawatan dan pemeliharaan alutsista sesuai SOP Kemudian didukung dengan kemampuan prajurit yang profesional dalam bertugas Profesionalisme prajurit perlu disiapkan melalui berbagai latihan secara konsisten Dan berkesinambungan sehingga diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan tugas yang dihadapinya Latihan bersama Reconnaissance Exchange Reconnex 2024 antara US Marine Force Recon dan Intai Amphibie Marinir Dengan menggelar Combat Free Fall menggunakan pesawat udara TNI Angkatan Laut Latihan bersama Reconnex 2024 antara First Reconnex Battalion, First Marine Expeditionary Force US Marine Force Park dengan Intai Amphibie Marinir TNI Angkatan Laut memasuki latihan kemampuan infiltrasi lintas udara Dengan melaksanakan Combat Free Fall menggunakan pesawat NC-2122-00 Aviocar milik Skadron 600 Wing Udara 1 Pus Penerbal Dari Lanudal Pondok Cabe, Tangerang Selatan Latihan Combat Free Fall digelar dalam 4 sorti di ketinggian 10.000 feet Dengan dropping zone berada di lapangan Lanudal Pondok Cabe Latihan ini merupakan kesempatan yang berharga untuk saling bertukar ilmu dan pengalaman Baik saat latihan maupun saat operasi yang dilaksanakan oleh masing-masing satuan Komandan Batalion Intai Amphibie I Marinir, Mayor Marinir Laili Nugroho menekankan seluruh prajurit dalam melaksanakan kegiatan penerjunan Wajib mengutamakan keamanan dan keselamatan tanpa mengabaikan teknik maupun taktik penerjunan yang sudah dikuasai Adapun misi adalah tujuan utama, namun keamanan dan keselamatan merupakan bagian melekat Yang selalu ada pada diri setiap prajurit Intai Amphibie dalam melaksanakan tugas dengan prinsip Mission First, Safety Always Sub indo by broth3rmax